Unggahan Sali Maskat yang menyebut Habel Melkiaswai menggunakan ijazah palsu ditanggapi calon wakil gubernur Papua ini dengan melaporkannya ke Polda, Papua. Calon wakil gubernur Papua Habel Melkiaswai bersama tim kuasa hukum melaporkan dugaan kasus pencemaran nama baiknya ke Polda, Papua. Laporan Ketua DPP Perindo Provinsi Papua ini terkait tudingan penggunaan ijazah palsu oleh Sali Maskat dalam akun Facebooknya. Dalam unggahannya pada 20 Maret 2018, Sali Maskat menyebut indikasi ijazah palsu dengan memposting tampilan gambar ijazah pendidikan tingkat S1 dan S2 milik Habel. Atas perbuatannya itu, Habel menumpuh jalur hukum. Ini kan namanya menghina atau menghinaan terhadap saya. Makanya saya harus melaporkan sehingga kita buktikan itu. Di jalur hukum. Bahasanya sudah pembunuhan karakter. Orang yang sekolah baik-baik yang benar-benar serius kok dibilang. Memangnya dia siapa? Dia nantang ya sekarang memang Pak Habel juga nantang. Dan dia jangan lari. Itu mungkin ya. Apa? Kita akan serius. Menurut kuasa hukum HMS, tidak hanya melanggar undang-undang ITE, postingan Sali juga bisa dikenakan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Pihak kuasa hukum juga melaporkan persoalan ini ke bawah seluruh Provinsi Papua. Hal ini lantaran dugaan menjadi kampanye negatif terkait pencalonannya dalam pilkada Provinsi Papua. Tim Liputan AI News melaporkan.